Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Kembali lagi di channel Eka Purwati Dan di video kali ini saya akan Mempraktekan khasiat Air rendaman ketumbar Atau kalau saya sih Lebih enaknya nyebut teh ketumbar ya Karena emang rasanya mirip banget sama teh Teh ketumbar ini banyak banget Manfaatnya guys Antara lain menurunkan kolesterol Menurunkan kolesterol Menurunkan kadar gula dalam darah Dan mengatasi masalah pencernaan Mengatasi masalah nyeri sendi atau rematik Dan juga masih banyak lagi guys Dan keluhan yang saya alami itu Karena beberapa waktu lalu Saya Kalau orang Jawa itu bilangnya Anyang-anyang ya guys Jadi kalau mau pipis itu sakit ya Itu dikarenakan karena nahan pipisnya Terlalu lama Jadi saya waktu itu Jemput anak sekolah Dan minum banyak air Terus Gak taunya di bisnya itu Macet banget Sampai 2 jam di dalam bis Dan disitu gak ada kamar mandi ya Jadi otomatis Saya nahan kencing Sampai perut saya sakit Sampai rumah Terus saya ke kamar mandi Dan kencingnya itu terasa agak sakit ya guys Dan gak lancar Lalu saya memulai minuman teh ketumbar ini Dan setelah 3 hari Itu anyang-anyangan saya Itu sudah sembuh sama sekali Kencingnya sekarang lancar Jadi saya pikir wah ampuh juga nih ya Teh ketumbar Terus saya Sebelumnya saya pernah denger-denger gitu Tapi gak baca secara menyeluruh Selalu saya baca semua Ulasan tentang manfaat air rendaman ketumbar ini Dan ternyata banyak banget manfaatnya Banyak sekali mineral yang dikandung Mulai saat itu Saya setiap hari itu Minum air rendaman ketumbar Dan cara membuatnya itu Gampang banget guys Jadi biji ketumbar Disangrai dulu Sampai wanginya harum Jangan sampai gosong ya Terus biarin dingin Dan taruh di wadah tertutup Nah cara membuatnya itu gampang banget Kalian tinggal ambil Satu sendok teh Biji ketumbar yang sudah disangrai tadi Dan dicuci di Pakai air Terus saya cincinya pakai Saringan ya gas Terus dikucur air kerang gitu Biar bersih Lalu direndam Dengan air panas Saya masukin ke termos Dan biasanya direndam di malam hari Terus ke esokan harinya Di pagi-pagi saya minum Kemudian itu setiap hari Sehari Sekali minumnya Dan kadang Air bekas rendamannya Saya taruh air panas lagi Dan diminum untuk siang hari Dan rasanya itu Ternyata enak guys Jadi buat temen-temen yang di Hongkong Mungkin Tau rasanya Yamcha ya Kalau kita Yamcha itu Rasanya teh seperti itu Jadi rasanya seperti Teh Cina Kalau orang Cina minum teh kan Nggak pakai gula ya Tinggal diseduh Terus diminum gitu aja Jadi rasanya seperti itu guys Enak banget ternyata Buat temen-temen yang Penasaran dan ingin Membaca langsung Manfaat ketumbar Saya sertakan linknya Di kolom deskripsi Di bawah ini Dan selamat mencoba Bye-bye Sampai jumpa di bawah ini Selamat mencoba selamat menikmati